Lalu beberapa hari ini saya tidak update beberapa hal terkait dengan kasus yang sedang atau masih rame sekarang kita lihat di media sosial atau di lingkungan masyarakat yaitu terkait dengan kasus yang di Cirebon. Nah disini saya mencoba mengupdate mudah-mudahan ini juga dapat membantu ya terkhusus kepada terpidana yang masih sekarang berada di penjara maka saya akan memberikan sedikit informasi apa saja yang bisa dijadikan nofum nanti untuk peninjauan kembali pada permohonan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang sebelumnya. Nah ada beberapa hal yang saya sampaikan seperti yang saya sampaikan pada konten sebelumnya bahwa ada salah satu permintaan visum yang harus dilakukan pengecekan atau diminta ya dasar atau hasil dari permohonan visum tersebut atas kejadian atau atas hasil pengecekan yang dilakukan di rumah sakit atau RSUD Gunung Jati di kota Cirebon. Apa visumnya? Visum itu saya pernah menyebutkan bahwa di salah satu visum di tahun 2016 itu ya di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada permintaan visum dari pihak kepolisian dimana di sana di sana dikasih kode bahwa itu dimintakan oleh pihak polantas permohonan atau permintaan visum ke rumah sakit atau RSUD Gunung Jati yang dimintakan oleh pihak penyidik yang waktu itu disini ada nama penyidik disini ya pasti ada ya RSUD atau rekam jejak yang ada di rumah sakit juga ke pihak kepolisian atau terutama rekan penyidik yang waktu itu meminta. Nah inilah yang bisa menjadikan novum hasil permohonan itu permintaan visum ini yang di tanggal 27 Agustus yang kemudian hasil ini dikeluarkan 22 September 2016 itu yang jadi novum pertama ya. Yang kedua siapa yang bisa karena kalau keterangan kalah bukti ini kan mesti didukung oleh saksi. Siapa yang bisa menjadi saksi? Yang bisa menjadi saksi dalam permintaan atau permohonan visum itu nanti adalah satu adalah penyidik itu sendiri yang dimana disini disebutkan bahwa ditadatangani yang yang ditadatangani oleh ada nama penyidiknya disini. Kemudian yang kedua siapa yang menjadi saksinya? Yang menjadi saksinya adalah kalau kita lihat sesuai dengan visum ini adalah oleh dokternya yang melakukan pemeriksaan waktu itu adalah dokter namanya disini dokter Rahmatyaranita yang bekerja di RSUD Gunung Jati. Nah saya tidak tahu apakah beliau masih mau yang membantu atau tidak untuk memberikan pertolongan ya, bantuan kepada terpidana dalam kasus ini atau dalam perkara ini. Itu yang menjadi nofum pertama. Yang kedua, apa yang menjadi nofum ya terhadap untuk membantu ya tujuh terpidana dalam perkara ini. Yang kedua adalah ada rekam medisnya. Jadi gini, di RSUD itu kan biasanya kalau ada orang yang berobat, ada orang yang dirawat, kemudian, apalagi ini adalah orang sudah meninggal, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah di rumah sakit itu tersedia rekam medis, maka bisa diminta di sana rekam medis itu. Siapa yang bisa mengeluarkan itu ya pihak rumah sakit ya. Tapi permintaannya itu bagaimana? Permintaannya biasanya kan bisa kalau untuk kepentingan perkara, ya bisa diminta oleh pihak penyidik ya di rumah sakit di RSUD Gunung Jati yang ada di Cirebon. Siapa nanti yang bisa menjadi saksi di sana? Nah, menurut saya yang bisa jadi saksi adalah salah satunya, itu tadi Dr. Rahman yang melakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah Dr. Andi Nurrohman. Kenapa Dr. Andi Nurrohman ditarik sebagai saksi dalam perkara ini adalah, dia waktu itu adalah sebagai konsultan medico-legal. Jadi pasti paham apa yang terjadi waktu itu dan apa bagaimana keadaan mayat atau jenajah waktu itu waktu sampai di rumah sakit umum daerah Gunung Jati, kota Cirebon. Nah itu novum yang kedua. Novum itu ya saya pikir sangat membantu dan tidak sulit sebenarnya kalau diminta, karena kenapa di dalam repertum ini kan ada, apa namanya, kode ya registrasinya. Jadi di sini ada kode registrasinya, tinggal diminta. Karena pasti rumah sakit itu menjaga, pasti menjaga. Karena itu data rahasia ya, data rahasia yang harus dijaga oleh rumah sakit. Dan kalau untuk kepentingan perkara ya saya pikir ini pasti mau membantu. Kemudian apa yang menjadi, ini sarannya dari saya ya. Saya tidak memaksakan ini bisa dipakai atau tidak nanti untuk dijadikan novum untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tujuh terpidana itu. Tujuh apa lima terpidana lagi itu ya. Ada rekam medis yang juga, yang tadi yang saya sebutkan itu untuk almarhum Rizky. Itu anaknya Pak Rudiana. Yang kedua diambil juga rekam medis dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap almarhum Afina. Kenapa? Karena waktu itu almarhum Afina itu kan nggak meninggal langsung. Karena meninggalnya itu di jam 00 ya. Haruslah jam 00.45 WIB berarti dari tanggal 27 Agustus ke tanggal 28. Berarti pukul 00.45 WIB tanggal 28 Agustus 2016. Nah di sana juga perlu nanti bisa menerangkan dokter yang memeriksa waktu itu. Siapa dokter yang memeriksa waktu itu? Kalau kita lihat dari hasil visum adalah dokter Ida Sylvia. Nah dari ketiga dokter ini juga diperlukan dua orang ya dokter yang mungkin ini nanti bisa dijadikan dan saya bisa pastikan ini bisa dijadikan nofum. Dimintain keterangan ya kepada atau paling tidak bisa mendukung nanti hasil rekan medis itu bisa mendukung dengan memberikan keterangan di pengadilan dokter Rahmatyaranitan dan dokter Ida Sylvia. Kenapa saya yakin bahwa bisa memberikan keterangan yang mendukung bukti baru atau nofum? Karena di dalam BAP ya di dalam BAP kedua dokter ini waktu itu beliau-beliau ini mengatakan bahwa ada pihak kepolisian yang mengatarkan jenajah atau dua orang korban waktu itu ke rumah sakit mengatakan bahwa ini korban kecelakaan tunggal. Nah nanti juga bisa dicari tahu antar polisi itu siapa. Nah ini bisa dijadikan saksi juga nanti di peninjauan kembali atau di PK ya. Yang keberikutnya apa sih yang bisa dijadikan nofum lagi dalam atau untuk membantu terpidana ini dalam kasus ini? Menurut saya yang harus dijadikan saksi pertama kalau Dede kan sudah mengakui ya bahwa waktu itu awal memang dia memberikan keterangan karena dalam keadaan bukan dipaksa ya waktu itu diarahkan ya diarahkan oleh Pak Rudiana. Nah yang bisa dijadikan nofum adalah pertama laporan Pak Rudiana ini kan dijadikan nofum juga wajib dijadikan nofum tapi bukan hanya laporannya saja karena kenapa perkara ini bergulir sampai di pengadilan karena laporannya Pak Rudiana ini. Di mana yang perlu diperhatikan ya yang bisa dijadikan nofum atau dijadikan dalil dalam peninjauan kembali saya pernah menyampaikan sebelumnya memang di konten saya bahwa Pak Rudiana itu membuat laporan pada tanggal 31 Agustus 2016 nah kemudian AEP diminta keterangan yang pertama diminta keterangan adalah Dede di tanggal 2 September 2016. Di tanggal 6 AEP itu dimintai keterangan oleh pihak penyidik itu di tanggal 6. tetapi setelah ya setelah ada laporan dari Pak Rudiana dilakukan penahanan terhadap terpidana ini dulu ya kan begitu kan bisa kita berperumah di mana? kita bisa berperumah di dalam dakwaan jaksa penuntut umum di waktu tahun 2016 itu. Nah ini bisa dijadikan dalil juga di dalam peninjauan kembali ini perlu dipertimbangkan oleh hakim nanti baik yang memeriksa dan yang mengadil dan memutus peninjauan kembali terhadap terpidana dalam perkara ini. Nah apa cara lainnya yang bisa membantu atau membebaskan 7 terpidana itu? Cara lain sebelumnya memang kita terus mengatakan bahwa kenapa kemudian HP itu enggak dibongkar ya kan ada beberapa ya ada beberapa HP yang disita oleh pihak kepolisian harusnya pihak kepolisian kan sudah membongkar kan di sana bisa diketahui lokasinya ada di mana waktu itu para terpidana ini apakah benar ada di lokasi atau tidak bisa dipastikan bagaimana untuk membantunya jadi dari pihak kepolisian itu sudah ada yang namanya scientific crime investigation apa yang bisa dilakukan oleh scientific crime investigation ini yang pertama bisa melakukan identifikasi bisa melakukan identifikasi terhadap perkara ini sehingga diungkap kebenarannya kemudian bisa juga melakukan namanya disini sudah tersedia terkait dengan kedokteran forensik bisa melakukan kan ada visum ini kan ada beberapa ada 4 visum ini mana nih ya kan yang bisa dipastikan bahwa ini kecelakaan atau pembunuhan ya dari hasil visum itu kemudian dilakukan apa namanya laboratorium forensik itu bisa kemudian bisa juga melakukan psikologi forensik bisa melakukan digital forensik digital forensik ini terkhusus untuk handphone yang waktu itu disita pihak kepolisian kemudian ini dijadikan bukti waktu itu di persidangan ya untuk para terpindana waktu itu kan mereka pegang HP-HP mereka disita semua itu bisa dilakukan dibantu ya tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang pihak-pihak yang saya sampaikan tadi dan bukti-bukti yang saya sampaikan tadi yang bisa dijadikan novum apakah bisa didapatkan atau tidak ya nah pastinya kalau untuk kepentingan bersama untuk menegakkan keadilan dan meluruskan proses hukumnya dalam perkara ini khususnya ya itu pasti mudah ditemukan nah pasti para pihak juga yang mungkin mempunyai kewenangan disini akan membantu nah yang mungkin sulit ya kita pastikan mau atau tidaknya ini para saksi yang saya sebutkan tadi pertama dari pihak rumah sakit yang dokter tadi ada tiga dokter kemudian dari pihak kepolisiannya waktu itu meminta hasil dari visum ed repertum ini tuh mau jadi saksi apa tidak kemudian kalau dedek kan sudah mau ya sudah mau memberikan keterangan A.E.B. itu mau memberikan keterangan apa tidak kemudian siapa yang memproses waktu itu penyidik ya rekan penyidik yang memproses laporan parudiana nah ini kita bukan apa namanya itu ya mencari-cari kesalahan ya siapapun kita gak ada maksud untuk mencari kesalahan tetapi kalau kita punya niat punya hati untuk membantu para terpidana ini dalam perkara ini pastinya kita akan secara ikhlas membantu ya hadir memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena kenapa harus dipanggil para penyidik ini untuk memberikan keterangan atau biasa disebut sebagai saksi verbalisan untuk mengatakan bagaimana dulu prosesnya itu dari tanggal 31 Agustus 2016 sampai kemudian ada putusan pengadilan ya khususlah di proses kepolisian waktu melakukan penyelidikan melakukan proses penyidikan ini bagaimana kemudian sampai dilimpahkan kekejaksaan karena disini tadi yang harus bisa membantu para terpidana ini untuk dibebaskan nanti dalam putusan PK nah itu beberapa novum yang menjadi apa namanya saran dari saya pendapat dari saya dan saya pikir ini sangat membantu sekali nah kemudian mungkin yang terakhir ide atau informasi yang bisa saya bantu untuk terpidana ya dalam nanti meninjaukan melakukan peninjauan kembali adalah mungkin ya di waktu itu kan ini kejadiannya malam ya mungkin di waktu-waktu itu di tempat kejadian atau di TKP itu ada warga ya ada warga atau ada orang lain yang mungkin kebetulan lewat gitu ya atau ada pengendara ya pengendara yang lewat waktu itu mungkin melihat ya adanya mungkin kecelakaan atau pembunuhan waktu itu yang benar-benar dilihat mungkin juga ada dokumentasi foto-foto coba dicari tahu saya belum mendapatkan itu memang tetapi ini bisa dijadikan nofoam ya mungkin ada foto waktu itu yang diambil oleh warga yang ada di sana atau pengendara yang lewat melewati jalan tersebut nah itu bisa dijadikan nofoam atau mungkin lagi ada CCTV yang memang belum diketahui yang memang ada tapi belum pernah diperiksa mungkin dari sisi jalan dari rumah tetangga atau rumah warga yang ada di sana kan bisa saja ada nah mohon kalau ada ya teman-teman bapak ibu semua yang bisa mendapatkan ini yang informasi yang terakhir tadi saya akan bersedia juga membantu ya para terpidana dalam perkara ini jika ada menemukan bawik-bawik itu berupa foto berupa video atau hasil CCTV atau ada saksi lain mungkin nanti silakan di info saya akan menitipkan nomor kontak di konten ini silakan di info ke saya akan bersedia menjemputnya akan bersedia mengambil yang apa namanya informasi mengambil data itu jika kita semua bersedia untuk atau siap untuk membantu para terpidana ini dan harapan yang terakhir adalah semoga perkara ini cepat selesai dapat diproses dengan cepat dan terungkaplah kebenarannya harus diingat di sini kenapa kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa parudiana itu berbohong segala macam bikin laporan saya posisinya mengatakan posisinya ya kita harus menyadari juga bahwa parudiana itu buat laporan tidak salah kenapa tidak salah ya namanya dia mendengarkan informasi itu bahwa anaknya almarhum rezeki itu meninggal karena adanya pembunuhan atau terjadi penganiayaan dengan mendengarkan informasi itu itu hal yang wajar ya kalau secara apa namanya secara manusiawi kita gak terima dong pastinya dan dia buat laporan dan itu hal-hal yang wajar tetapi yang harus dipestikan di dalam perkara ini keterangan-keterangan yang didapatkan itu apakah sudah benar atau belum kalau ada kan ada beberapa saksi ini tinggal saksi itu menyampaikan ke Pak Rudiana mohon maaf waktu itu kami mengampaikan informasi kami menyampaikan data kalau ada data menyampaikan keterangan sebenarnya bukan itu yang terjadi ini kan satu hal menjadi solusi juga ya buat kita semua buat khususnya ya untuk terpidana ini ya semoga saja bisa nanti saya update kembali apa yang menjadi informasi baru apa yang menjadi bukti baru pada konten berikutnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada konten berikutnya terima kasih